ya teman-teman kalau mau upgrade rumah jangan sampai konsepnya enggak berubah ya stop dulu beli rumah Citralen yang lain guys karena aku mau kasih tahu ke kalian bahwa ada satu klaster baru jilatik buka di Citralen yaitu namanya Stone Gate juga Emerald Stone kalau yang Stone Gate ini tipenya mulai dari tipe 9 10 dan juga lebar 12 dan yang ada di belakang aku ini lebarnya yang paling tipe yang paling besar ya temen-temen 12x22 namanya Helenium nih teman-teman di sini ya punya luas tanah 12x22 totalnya 264 ada empat kamar tidur kalau kalian lihat ini ini fasad memang baru banget nggak ada Citralen lainnya model kontemporer seperti ini dan ini yang paling atas jadi kita ada tipe rooftop dan juga ada optional pool jadi kalau yang di rumah contoh ini ada pool dan juga rooftop temen-temen ya untuk carport ini kanan bisa dapetin dua mobil seperti ini dan juga input garasi dua disitu dan kalau kalian beli tipe mulai dari tipe lebar 9-12 kalian dapetin smart garasi jadi garasinya ini bisa otomatis kalian ada dapet pencetan tapi nanti di dalam kalian juga dapetin smart home dan juga panic button temen-temen ya di area sini ini desainnya udah paling baru ya kalian dapetin kayak kolam kecil seperti ini itu namanya reflection pool jadi kalian bisa dapetin nuansa resort itu dari depan kayak gini ketika kita mau masuk ke dalam rumah jadi begitu masuk ini langsung kalian kerasa vibes resortnya temen-temen ya dan disini ada pintu untuk area service ya jadi terpisah keluar masuknya lewat area sini temen-temen ya dan terhubung langsung sama garasi kemudian di sebelah kiri ada satu kamar tidur yang kalian bisa multifungsi sebagai area kerja seperti ini lengkap sama ada kamar mandi dalamnya juga temen-temen ya di sini master bedroom berarti nah seperti itu jadi bisa dibilang permainan yang sekatnya di rumah ini tuh pinter banget sampai-sampai kerasanya itu tetep private temen-temen ya dan juga di sini di belakang ini ada satu area nah kalau yang ini los ya temen-temen ke situ bisa kalian jadikan untuk area pantry juga sebelah sini nah seperti ini ini luas banget ini kosongan ya nanti kalian dapetnya enggak 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 beserta interior temen-temen jadi interior ini opsional kayak gitu disini ada pintu juga ini ke service area dapur basah seperti ini nah itu telepur basah kalau kalian pasangin pool yang di sebelah sana nah itu jadi masak-masaknya bisa kerasa kayak bener-bener di resort temen-temen ya tapi ini standar standarnya kalian dapetin yang seperti ini ya ini pintunya finish good jadi semua kusennya ao mini finish good temen-temen untuk area dining kalian bisa tempatin di tengah seperti ini masih luas banget ini sampai dengan enam sampai delapan orang pun juga muat dan yang paling spesial adalah area luang keluarganya yang seperti ini temen-temen ya karena sudah double ceiling nih double ceiling nya tuh kerasa bener-bener sampai atas ini tinggi banget jadi kerasa udaranya tuh lebih fresh dan juga kerasa lebih luas lagi kalau kita nonton tv bareng keluarga di sini selain itu di sebelah kiri aku ini masih ada taman sebenernya temen-temen ya nah ini ada taman kecil tapi nanti kalian dapetinnya kosongan ya nah itu taman kecilnya tuh nyambung sampai ke belakang sana jadi ini taman belakang situ masih taman kayak gitu temen-temen jadi kalau jadi kalau kalian pasangin garden itu bisa di area sebelah situ soalnya di sebelah kiri aku ini kalian bisa dapetin pool nah pool ini opsional temen-temen ya nggak include tapi kalau kalian mau nambah juga boleh jadi ini dicontohkan kalau misalkan kita punya halaman segede ini bisa banget ini pool ini kemarin aku di ukur ya ini delapan meter panjangnya sampai kesana tuh delapan terus ini lebarnya tiga lebih 3,2 meteran banyaknya gitu kalau kedalamannya aku kurang tahu sih temen-temen tapi kalau misalkan kalian pilihnya yang nggak sama pool terus kalian mau bikin pool sendiri itu juga boleh sebenernya temen-temen ya cuman aku mau tunjukin kalau misalkan di sini kalian mau pakai vibes resortnya tuh sampai belakang gini oke banget dan kalian bisa lihat nih ya fasadnya dari belakang ini keren banget nah ini itu warna abu-abu dan lain-lain itu standarnya kalian dapetin kayak gitu chest bertekstur dan lain-lain itu standar kalian dapetin kayak gitu ini loh yang aku suka temen-temen dimensi anak tangganya yang sudah sangat-sangat lebar dan juga pakai motif marmor warna hitam kayak gini nyaman banget dan kalian dapetin railing tangganya ini yang motif kayu ya jadi bener-bener vibes resort nih temen-temen kemudian di lantai yang kedua ini ada 123 kamar 2 kamar tidur anak aku mau masuk di salah satunya dimensinya juga cukup lega temen-temen seperti ini untuk bisa kita naruh kasur 180 TV meja belajar dan lain-lain ya temen-temen ya dan kamar-lain di dalamnya ini standarnya kalian dapetin yang seperti ini ya mat juga temen-temen ya mewah ada pembatas kacanya shower semua lengkap sanitari tinggal kalian interior lagi ya dan disini untuk kamar anak punya satu connecting balkon nih bentar aku mau buka ya nah ini connecting balkon yang bisa kalian pakai untuk nyantai-nyantai bareng anak juga bisa temen-temen ya kalau yang stone gate ini klasternya memang bener-bener impian banget jadi rumah-rumah mewah itu ada di klaster yang ini temen-temen ya untuk lokasi juga prime karena aksesnya nol radial route jadi bukan kedepannya itu citralan akan bikin jalan juga nyampe ke Mejan Yonos Woyo yang mana itu sebelahnya Pakwon Mall jadi langsung tembus ke sana jadi kalau kita lihat masa depan pasti klaster yang ini itu sudah paling terdepan temen-temen dan di lantai yang kedua ini ada satu uangan seperti ini kalian bisa pakai lagi untuk second living room seperti ini tapi kalau disini cuma buat nyantai-nyantai ya mungkin sambil ngopi ngeteh juga bisa dan ada satu area untuk patio seperti ini nah ini lumayan luas ya temen-temen ya untuk penempatan garden juga bisa di area atas seperti ini kalian bisa tempatin juga untuk duduk-duduk nyantai kayak gini ya gitu soalnya apa sekarang temen-temen ya gaya hidup zaman sekarang itu kalau di rumah itu supaya gak bosan kita bikinnya itu layoutnya yang semodern mungkin temen-temen ya kalau rumah mahal tapi layoutnya gitu-gitu aja kan ya bosan ya jadi kita bikin di tipe hellenium ini vibes resort supaya kalian juga bisa nikmatin ala-ala liburan itu di rumah setiap hari ini primary master bedroomnya yang ukurannya udah lebih luas ini kasurnya kayaknya king size ya masih ada space untuk kita menaruh side table juga di sisi kanan dan juga sisi kiri dan ini loh temen-temen kalau kalian pasangin pool kalian bisa nih ngeliat di bawah nah udah kayak liburan kan jadi kalian gak bosan di rumah temen-temen bisa lah ya kalian kalau misalkan Gyo aku mau pasang pool sendiri karena biasanya ada beberapa orang itu gak suka dengan warna keramik pool yang biasanya kita sudah dapatin standar dari citralen boleh kita ubah sendiri temen-temen ya ini walkie conceptnya sudah super besar bisa dijondohkan seperti ini kanan dan kiri wardrobe-nya dan tengah-tengah di meja rias kalian boleh miru seperti ini boleh banget temen-temen nanti aku akan share foto-fotonya ke kalian kemudian untuk kamera-kamera di dalamnya wah ini luas banget ya mulai dari sini area closet nah ini standarnya closetnya udah toilet bowlnya lebih gede udah ada pembatas kaca dua wasafel seperti ini tapi kalau cermin gak include ya temen-temen nanti kalian tambahin sendiri aja terus untuk bathtub include jadi kalau kalian beli tipe yang ini kalian dapetin include bathtub seperti ini dan juga ada pembatas kacanya seperti ini ya untuk shower kalian juga dapetin yang double seperti ini juga jadi lengkap banget nah ini temen-temen kalau di lantai yang ketiga gak cuma indoor seperti ini kalian juga dapetin dan rooftop outdoor seperti ini temen-temen ya kalian bisa pakai area ini seperti area berbeda juga dan juga ngumpul-ngumpul bareng keluarga ini rooftopnya full ya dari sana sampai ujung sini jadi memungkinkan sekali kalau kita bikin multifungsi acara di area sini juga temen-temen sambil nikmatin area ya dan kalau kalian beli unit yang ini ini kan satu daerah disitu ya dibangunnya satu daerah kesana pembangunannya view nya kesana itu masih kosong belum ada pembangunan temen-temen disitu jadi lahan hijau nya itu masih banyak di area sana jadi tunggu apa lagi aku mau undang kalian untuk segera survei ini nomor whatsapp aku dapetin nomor NUP terbaik ya jangan lupa follow instagram kami berdua see you on the next video teman teman